Halo guys, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kovid di Rijurmi, jadi hari ini hari Minggu tanggal 4 Juli 2020 pukul setengah 12 siang ada Keanu teriak di bawah, tapi abaikan saja jadi kali ini gue ingin bicara tentang YouTube membahas YouTube dari perspektif kelas cangkir kopi gue akan bagi 2 sesi vlognya dan 2 vlog ini yang gue akan buat entah gue akan tayangkan kapan ya, karena gue mesti edit dulu yang pertama itu tentang ngobrolin kanal YouTube kelas cangkir kopi di Rijurmi jadi yang pertama ini narasinya udah pernah gue buat dalam format test di jbkariri.com, nanti linknya bisa lihat di kolom deskripsi buat anda yang nonton di YouTube gue juga gak tau apakah akan gue tayangkan di GTV atau enggak, kalau durasinya di bawah 10 menit mungkin gue akan tayangkan di di GTV di Rijurmi, tapi resolasinya pasti lebih kecil, jadi kalau mau liat versi yang lebih high res maka ke kanal YouTube dari Rijurmi oke kita masuk ke vlog pertama jadi apa yang gue paparkan ini udah pernah gue tulis di jbkdairi.com pada tanggal 30 Juni 2020 dimulai dari kerangka berpikir sebenarnya jbkdairi.com ini awalnya terakhirnya atau interesenya itu lebih kepada dunia otomotif tapi somehow interesenya untuk beberapa waktu terakhir ini agak kurang kesitu ya jadi kita coba membahas topik-topik yang menurut gue menarik dan gue sharing di vlog ini semoga ada manfaatnya buat anda jadi gue mulai ngevlog itu di Desember 2016 pada saat video ini tayang itu udah 201 video semuanya konten kelas cangkir kopi dalam waktu hampir 4 tahun itu ya memang sangat pelan pergerakannya tapi tetap maju ada 919 subscriber sampai hari ini hari Sabtu 4 Juli 2020 gue coba bandingin sama seorang kenalan yang baru buat 8 vlog itu udah sampai 1000 tapi sekali lagi bukan itu poin yang gue mau sharing disini sebenarnya 2 vlog yang gue buat baik yang ini ataupun nanti vlog berikutnya itu berangkat dari ketika gue abis nonton vlog dari salah satu yang disebut-sebut generasi pertama youtuber di Indonesia yaitu Skin Indonesia 24 jadi ada sebuah vlog dimana 2 kakak beradik ini pamitan dari Youtube dan mereka rencananya akan hengkang dari Youtube setelah kemudian kemudian ke situ tahun 2021 menarik buat gue karena inget gue ini youtuber kedua yang salah satu generasi pertama yang mengaku hengkang dari Youtube setelah Reza Arab jadi sang adik Andovi Lopez itu sempat mengembukakan beberapa keluhan kenapa mereka akhirnya keluar dari Youtube melalui vlog itu diantaranya banyaknya konten-konten yang dianggap katakanlah sampah yang meramaikan Youtube algoritma Youtube yang berubah dan bisa disebut mulai tidak mengakomodasi konten-konten yang berkualitas serta membanjirnya artis-artis yang hengkang ke Youtube khususnya selama periode pandemi Covid-19 di Indonesia sebenarnya keluhan pada algoritma Youtube saya juga sempat lihat seorang Youtuber muda yaitu kontroversi algoritma Youtube juga berubah Youtube trending pun demikian jadi sederhananya bisa dibilang hampir tidak ada bedanya antara konten Youtube dan TV yang sebutlah alay dan jual kontroversial dan tidak mengedukasi dan tidak menginspirasi kurang lebih itu yang saya tangkap tapi itu perspektif para Youtuber top saya di artikel ini menyebut ada 4 hal yang sebaiknya buat Anda yang memiliki kreativitas pengen berekspresi ingin menyampaikan pesan-pesan yang bukan tidak terokomendasi oleh platform bisa jadi pesan itu memang tidak akan dilihat didengarkan oleh siapapun tapi paling tidak Anda sudah coba bersuara dan Youtube memberikan wadahnya yang pertama adalah mengunggah konten di Youtube itu gratis jadi sepanjang Anda bisa memenuhi ketantuan dan peraturan yang berlaku oleh admin Youtube Anda bisa mengunggah konten video Anda di sana walaupun menurut Deddy Kerbusier tagline broadcast yourself itu sudah mulai dihapus oleh Youtube dan Jovial Lopes juga mulai mengkritisi bahwa Youtube sekarang itu sudah beralih ke orientasi bisnis tapi platform ini masih gratis buat Anda yang ingin mengaktualkan karya video Anda di sebuah platform media sosial which is itu Youtube terus yang kedua adalah mohon abaikan potensi disrupsi nah poin kedua ini memang tidak berlaku kalau Anda ber Youtube untuk mengejar revenue atau pemasukan mengejar adsense mengejar endorsement mengejar iklan atau apapun collab dan sebagainya tapi kalau Anda memang menempatkan Youtube ini sebagai media untuk berkarya maka abaikanlah disrupsi itu seperti Jovial Lopes bilang bahwa Youtube ini mestinya bring voice of the voice dan membawa suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar menjadi terdengar nah kalau orientasi utamanya itu maka tetaplah ber Youtube abaikan potensi disrupsi sepanjang Anda belum disuspen oleh Youtube dan konten-konten Anda menurut Anda itu mengedukasi dan menginspirasi kenapa tidak tetap ber Youtube itu poin kedua poin ketiga adalah saya ingin mengutip sebuah slogan Vival of the Vitas jadi yang kuat yang bertahan memang sih kunci kesuksesan itu benar-benar tersebut tidak ada benar-benar sebuah log definition tentang kunci sukses itu seperti apa makanya sepanjang Anda yakin sepanjang Anda ingin berekspresi maka abaikanlah kegagalan-kegagalan yang sudah Anda lakukan yang sudah Anda buat teruslah berkarya jangan pernah menyerah seperti itu tadi bahwa hanya yang kuat yang bertahan survival of the Vitas semoga motivasi slogan yang ada di bahasa Inggris ini bisa menginspirasi Anda untuk terus ber Youtube poin keempat adalah buatlah konten-konten yang menurut Anda positif konsertif bisa mengidukasi orang atau setidaknya bisa menghibur orang dalam tataran yang baik memang sih dengan algoritma Youtube saat ini baik itu Youtube trending video-video yang diandorki Youtube seperti mungkin Nikita Mirzani sempat bilang orang Indonesia sukanya konten-konten yang orang sombong yang mungkin memaharkan kemewaan seperti Ande Tolani atau Rafi Ahmad bisa jadi seperti itu tapi Anda tidak perlu khawatir kalau tujuan Anda untuk black space saya dari SD sampai kuliah itu suka mancing dan salah satu vlog yang saya suka itu adalah Ari Kalbar itu vlognya sederhana jadi dia hanya masang kamera terus dia mancing dan subscribernya sudah di atas 100 ribu orang dan setiap diunggah video yang nonton juga lumayan dan walaupun memang tidak bisa dibandingkan oleh apa Youtuber-Youtuber kondak atau celebrity-selebrity yang masuk ke dunia Youtube oke sebagai penutup vlog kelas cangkir kopi kali ini saya cuma membilang buat motivasi Anda kita harus berpandangan juga meyakini diri sendiri bahwa tidak semua orang dilahirkan dengan karya dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah besar jika Anda ternyata bisa hanya bisa melakukan langkah-langkah kecil Anda tidak perlu minder setidaknya Anda coba berekspresi walaupun langkah-langkah kecil itu langkah-langkah Anda sendiri kan jadi syukurilah karunia dan kemampuan yang ada pada diri Anda masing-masing dan terus semangat tetap berkarya abekan hal-hal yang bisa mengganggu semangat positif Anda sehingga Anda bisa tepat menjalan itu saja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini nanti kita lanjut di vlog kedua yang masih terkait dengan hal ini sampai ketemu lagi di vlog berikutnya guys selamat menikmati terima kasih selamat menikmati